Untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di kota Bandung, jalan layang atau flyover kopos panjang 1,3 km yang melintasi jalan Soekarno-Hatta dan jalan Wahid Hashim telah resmi difungsikan sejak awal September lalu. Dan selanjutnya diberitakan bahwa akan ada dua jalan layang lain yang akan dibangun di kota Bandung. Melintasi jalan Soekarno-Hatta dan jalan Wahid Hashim, hadirnya flyover kopo ini akan memberi dampak positif pada lalu lintas di kawasan tersebut. Flyover kopo efektif memperlancar arus lalu lintas, memberi manfaat karena bisa mengurai kemacetan, terutama di persimpangan Cibaduyut dan persimpangan kopo yang merupakan titik kemacetan sebelum ada flyover ini. Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kota Bandung, Kairul Rijal menyampaikan setelah adanya flyover ini, antrian kendaraan di kaki simpang jalan Cibaduyut lebih panjang Soekarno-Hatta menjadi lebih lancar. Berdasarkan data, panjang antrian kendaraan di kaki simpang sebelum ada flyover adalah sekitar 50-100 meter. Setelah uji kelaikan, saat pemfungsian flyover berjalan, hampir tidak ada antrian kendaraan atau kemacetan di kaki simpang pada jam padat kendaraan. Nilai konstruksi flyover kopo dikatakan adalah sebesar Rp288 miliar. Pembebasan lahan berasal dari dana Pemprov Jabar sebesar Rp141 miliar. Jalan Layang Kopo sendiri telah dicoba beberapa kali. Selain itu, untuk menambah keindahan Jalan Layang Kopo sesuai dengan arahan Menteri PUPR, akan dihadirkan ornamen pendukung. Ornamen-ornamen itu adalah untuk menghidupkan Jalan Layang Kopo sehingga menjadi kebanggaan warga. Sementara itu, untuk meningkatkan lagi pengurangan macet, Sekda Kota Bandung Emma Sumarna menyampaikan pemerintah pusat berencana membangun beberapa flyover lagi di Kota Bandung. Dia meyakini ini akan membuat tingkat kemacetan bakal jauh berkurang. Dengan itu, maka diberitakan akan setidaknya ada dua flyover yang akan dibangun lagi, yaitu di atas perlintasan kereta api sebidang Jalan Abdul Rahman Saleh dan persimpangan Soekarno-Hatta Ibrahim Aji Kiara Condong. Terkait rencana pembangunan infrastruktur itu, Emma sudah berkoordinasi dengan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jabar, Kementerian PUPR, serta Menteri Koordinator Kemaritiman, dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Demikian, semoga flyover kopo ini bisa terus memberi manfaat kepada masyarakat setempat dan juga beberapa rencana jalan layang lainnya dapat dikerjakan dengan lancar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka videonya, jangan lupa tekan tombol like dan nantikan video-video top konstruksi berikutnya agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar dunia konstruksi Indonesia. Salam konstruksi! Terima kasih sudah menonton!